selamat datang di channel petani sukses dari ya sebelum melanjutkan menonton video ini mohon dukungannya dengan cara like, subscribe dan bagikan video ini agar saya semangat-semangat mengabarkan harga jual hasil pertanian ya harga jual kopi Arab turun lagi pada Jumat malam tanggal 28 Oktober 2022 di Sidikalang sekitarnya ya menurut agen kopi Arab yang saya jumpai pada Jumat malam di Sidikalang, di Simpang 4 yang mengatakan harga jual kopi Arab turun lagi ya kopi Arab turun lagi karena musim hujan dan karena naiknya nilai dolar terhadap rupiah yang mana rupiah melemah dalam 2 minggu terakhir ini, 1 dolar Amerika 15.550 rupiah ya kopi Sidikalang banyak di ekspor atau dijual ke luar negeri seperti ke Amerika ke Belgia ke Jerman ke Singapura ke Malaysia ke Vietnam dan ke negara luar negeri lainnya ya sehingga ketika dolar naik rupiah melemah sangat mempengaruhi harga jual kopi Arab inilah dia harga jual hasil pertanian dari petani ke agen toke harga jual kopi dan cabai pada Jumat malam tanggal 28 Oktober 2022 di kota Sidikalang sekitarnya kopi Arab turun 33.000 dan 34.000 yang super kopi Arab 33.000 dan 34.000 yang super kopi Robusta 28.000 kopi Robusta 28.000 tomat super 2.000 ya tomat masih tidak lancar alias macet penjualannya kulit manis yang kering 40.000 per kilo cabai hijau 6.000 dan 8.000 jagung pipil kering 4.200 per kilo rawit 12.000 yang super cabai merah 16.000 dan 17.000 yang super cabai hijau 6.000 dan 8.000 cabai rawit 12.000 cabai merah 16.000 dan 17.000 ya semoga informasi harga jual hasil pertanian ini bermanfaat bagi kita semua terima kasih